Intro Berjumpa lagi Berjumpa lagi dengan saya, Hasyho Lansiagian, Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Hidup dalam acara Editorial Hidup. Gimana kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, walaupun situasinya seperti sekarang ini kita rasakan dalam situasi yang kurang enak bagi kita semua, tetapi marilah kita bekerjasama, bergotong royong, untuk saling menginformasikan hal-hal yang positif untuk sesama kita. Untuk Majalah Hidup edisi ini, sajian utama kita berbicara mengenai bagaimana kita mempersiapkan dan juga memaknai pekan suci. Ini semua dikemas dalam sebuah sajian utama yang sangat menarik. Mulai dari bagaimana kita mempersiapkan diri, situasinya sangat berbeda dengan ketika kita datang ke gereja. Nah, di situ perlu persiapan. Seperti apa dipersiapkan? Nanti Romo Jakobus Tarigan membuatnya dalam sebuah tulisan. Bagaimana memaknai-nya? Itu juga ada Romo Andreas yang berikan renungan yang menarik untuk kita dalam sajian utama ini. Nah, ini semua adalah tujuannya untuk menggali iman kita. Itu juga masih ditambah dengan renungan minggu dan renungan harian. Renungan minggu ditulis oleh Huskub Agung Samarinda, Mosnyur Harjo. Nah, di situ juga dia mengajak kita untuk mari kita bersama-sama juga masih kaitannya dengan pandemi virus corona yang sedang kita hadapi saat ini. Bagaimana kita saling berbagi, saling juga mendukung tenaga-tenaga medis, para dokter, para perawat, semua saja yang mau berkorban untuk kita semua. Lalu dalam mendekati hari-hari Raya Pasca, ada renungan harian. Nanti saya kira Anda bisa bersama dengan keluarga Anda, di rumah, ini kan waktunya bersama keluarga, ada quality time Anda untuk keluarga Anda. Nah, bacalah bersama-sama dari hari ke hari renungan harian yang nanti akan memperkaya Anda yang ditulis oleh Mas Sudarmono. Semuanya itu adalah untuk membantu kita semua dalam situasi seperti ini, mengayati iman kita. Nah, sementara itu di rubrik kesaksian seperti biasa, ini adalah rubrik pengalaman iman. Ada seorang pastor yang menceritakan, ya masa lalu yang gelap barangkali ya kalau disebut seperti itu. Bagaimana pastor ini melepaskan diri dari situ. Nah, ini masih banyak halaman-halaman lain yang akan memperkaya pengalaman Anda. Misalnya, di dalam cerita pendek, ada cerita yang menurut saya luar biasa. Begitu juga nanti dalam Santo Santa. Mungkin Anda sudah mendengar ada Santa Corona. Siapa sebetulnya dia ini? Bagaimana kehidupannya? Ternyata ada Santa yang menjadi pelindung untuk kita semua. Nah, marilah kita mencoba mengayati dan melihat siapa dia. Bagaimana kita harus mengikuti cara hidupnya pada zaman dahulu kala ketika saat itu ada juga musibah seperti ini. Nah, kemudian dalam rubrik kolom juga Anda masih bisa menghayati. Ini ada satu kolom yang ditulis oleh seorang romoh dari Nusa Tenggara Timur. Bagaimana kita sekali lagi diajak untuk mendalami iman kita menjelang Pasca ini. Nah, ini dia yang pasti juga akan menambah suasana hati Anda. Bagaimana kita minggu lalu, Paus mengajak kita untuk memberikan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus dan juga memberi berkat, Urubi et Urbi. Sebetulnya, apa maknanya? Nanti Anda bisa simak dalam sebuah tulisan yang amat menarik yang disampaikan oleh Romo Kris Purwana Cahyadi dari Kiri Sonta. Nah, sementara dari berita dalam negeri, tentu saja ini sangat kita nantikan, terutama di Umat Koskupan Agung Merauke. Paus Francisus telah mengangkat Uskup Mandagi menjadi administrator apostolik untuk Koskupan ini. Tentu saja ini adalah hadiah Pasca bagi Umat di Koskupan paling timur Indonesia ini. Nah, saat-saat seperti ini, Anda punya waktu banyak bersama dengan keluarga untuk pasangan suami istri. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita melihat minat anak kita atau bakat anak kita dengan melihat bagaimana fingerprint anak-anak kita. Bagaimana ini dikupas dalam rubrik konsultasi keluarga, silakan nanti Anda lihat seperti apa. Itu juga akan membantu Anda membangun relasi dengan anak-anak tersayang Anda. Dan yang terakhir, tentu saja Anda sudah penasaran seperti apa majalahnya, ini dia covernya. Segera Anda miliki, mulai besok majalah ini akan beredar, mulai tanggal 31 Maret 2020, beredar di seluruh toko-toko rohani di Indonesia. Nah, ini segera Anda miliki dan baca bersama keluarga, saat-saat seperti ini Anda butuh banyak bacaan dan di sini ada jawabannya. Nah, akhir kata, saya Hashi Holland Seagian mengucapkan terima kasih pada Anda semua. Tetapi jangan lupa, subscribe, like, and comment channel Hidup TV. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!